Selamat Survivor, selamat pagi dari Kalimantan Utara Saat ini kita sedang melihat bagaimana proses Finishing rumah Pak Matius Jadi saat ini pemasangan presplang tambahan Dan juga atap di sebelah situ Agar ketika masuk ke dalam itu tidak terkena hujan Dan tentu untuk water storage nanti itu ditaruh di belakang ya Tidak di depan seperti itu Untuk saat ini rumah Mas Manto sepi Karena beliau sedang menjaga atau Merawat kakek tulus yang sedang sakit saat ini Kita berdoa untuk kesembuhan Pak atau kakek tulus Sobat Survivor, kita coba untuk masuk ke dalam Jadi saat ini adalah kondisi terbaru dari rumah Pak Matius Jadi sebuah istana yang dibangun disini Istana Pak Matius Kesil Memang dalamnya masih belum Membiatikan gitu Karena memang masih proses penyelesaian Bagian dalam Seperti ini Kamar kedua Ini dapur sementaranya Nanti dapurnya ada disini Seperti ini Seperti ini Pintu dapurnya Nanti rumahnya ini akan dicor ya Jadi sudah tertutup Tempat semuanya Sudah tidak mungkin ada air Dari atas ya Kemudian saat ini Selalu penyelesaian bagian Apa ini Pak D? Kita pemasangan Caga Caga itu apa? Caga cendela Apa namanya inilah Penyangga 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 cendela Mantap Mantap Nah biar cus gantos Kita pasang penyangganya Jendela kaca Jadi Kita pasang penyangga Jadi jauh lebih terang Pak D ya Betul sekali Kalau siang Kalau pagi Dibuka begini Biar cahaya Atau udara Masuk Masuk Semuanya ada di atas Dipasang tambahan Resplank Untuk atap nanti Itu karena Saya ingin dari sini Biar tidak Airnya Masuk turun ke sini Dinding ini Biar airnya tidak turun Langsung dari dinding Dipasanglah Semacam Apa namanya ini Resplank Resplank Selamat survivor Ini bagian samping Ini sudah dicet juga Sudah dicet biru Jadi kalau kita melihat Dari sebelah samping Seperti ini Terus bagian depan Seperti ini Ini ada tenaga ahli Kita undang Karena nanti kita mau Bikin Kolam lele Untuk mas Manto Ini tenaga ahli Kita undang Untuk nanti Apa ini Pemeliharaan lele Sama keramba Jadi kita mau lihat Peluangnya seperti apa Apakah peluangnya ada Seperti itu kan Jadi kita panggil Pak Imam Kesini untuk melihat Nanti Karena mas Manto ini Bikin kolam di WC tuh Nanti kita lihat kolamnya Apakah nanti Layak kah Untuk membuat kolam lele Seperti itu Pak D Siap Siap Nanti kita cek lokasi Siap Ini adalah Sebelah Camping ya Sebelah ini sudah di Cet juga Jadi sudah warna birunya Sudah Sudah menyatu semua Kita lihat di bagian belakang Kita lihat di bagian belakang dulu Sobat Survivor Oh iya ini hampir selesai juga Cetnya Saya gak tau nih Apakah catnya masih ada Atau habis nih Bagian belakang sudah di Cet semua Dikit lagi ternyata Coba kita tanyakan Apakah catnya masih Mencukupi Seperti itu Sobat Survivor Catnya masih ada gak Pak ya Habisnya Cat biru Hah Masih Biru Masih ada Coba Biru Cat biru masih ada ya Coba cek Ini disini Masih penuh Oh berarti bisa lah Di bagian belakang ya Ini Yang kuning Masih satu juga Penuh masih Oh belum dibuka Oh belum dibuka Belum Oh berarti cukup lah Ini semua ini Cukup Cukup aja Di dobol pakai kuning aja berarti Ini tinggal sedikit Cukup lah Berarti kalau Kalau kulit-kulit cukup semua lah Ini Cukup Kalau buat semua Sini yang kuning Cukup semua ya Cukup Yang buru juga Tinggal sedikit Tinggal belakang aja Belakang ini Ini keliling Ini lah L ini Ini Kalau cat Cukup ya Cukup Oh yang cukup lah Semua nih Cukup Sudah Soalnya Banyak Masih ada Satuan Masih Masih utuh Yang satu Itu Utu Dua Utu Masih dua Utu Luar biasa Survivor Jadi Misalah cukup Untuk Menutupi Semua Nanti Ini Sudah 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 Oke, kenapa sendalnya dipakai Sendalnya taruh disana dulu Mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Tidak Nah ini ada tambahan Resplank Nanti mau dipasangin atap Ini sobat survivor Supaya Ketika masuk kesini Tidak kehujanan Pak Dia Oh iya Ini soalnya Disatu sebetulnya Sini bisa Tandon Cuman Rencana ini Dicor kan Jadi Semua nyambung Sana Makanya dikasih Atap Biar Kita lewat Ke dapur Tidak kena hujan Tidak kena hujan Betul Betul Nah ini sudah Disambung Splanknya Jadi Kita recet biru Nanti tambah cantik Tuh Tambah Cess Gandess Oh iya Sedikit gambaran Bagaimana pertumbangan Tanaman jagung Pak Matius Kita coba Lihat dari atas Sobat survivor Bagaimana pertumbuhannya Nah ini dia jagungnya Sobat-sobat Tumbuh dengan sangat subur Tuh Di sebelah sana itu Sedang dipersiapkan Lahan untuk tanam tomat Disitu sudah ditanam terong Nah ini sedang ditanami Jagung Sepertinya jagungnya ini Dalam minggu ini Sudah bisa panen Sudah Sudah bagus Kita coba untuk mendekat Dan melihat Perkembangan Rumah Pak Matius Dari ketinggian Dari ketinggian 3 meter Dari permukaan lantai Rumah Pak Matius Ini kondisi terkininya Seperti ini Sobat-sobat Jadi dikerjakan dengan Sangat bagus oleh Pak Matius Dan daun-daun Bagian samping Bagian depan Dan bagian dalam Ini belum selesai Dicat semua Tinggal Bikin pintu WC Tinggal pintu WC ya Tinggal toilet Kalau kamar kita sesuaikan Pintunya sama yang disebelah kan Sebelah pakai plywood Jadi ini ada plywood Jadi kita pakai Oh gitu Menyesuaikan ya Terus Ini kita anda cat ya Oh warna alami Ini kita anda cat Warna alami Terus kita pakai itu Apa namanya Pernis Pernis Sobat survivor Kita coba keluar Untuk melihat Kesini Oke Sobat survivor Demikian video kita Terima kasih Sudah menyimak Terkait bagaimana Perkembangan rumah Pak Matius Yang menuju Tahap Sudah Menuju tahap Penyelesaian Terima kasih sudah menyimak Tetap semangat Tetap survive Asian Survivor Kita coba Sana Itu Bapak Bapak Ketika Bapak